Intro Lewat Percaraan kehidupan Pemilihan kemarin Bulan Februari Kalau saya berbicara hanya gaya-gaya Atau gaya-gaya memang Orang mencalon kita juga mencalon Karena melihat terpikir saya kemarin itu Oh iya ya Apapun kedepannya tetap tidak lepas Daripada politik Coba di lihat Hakim Agung aja Tidak tunduk orang di jen Hakim Agung kawan saya Matamu mau cenderal lagi Mau cenderal Hakim Agung Kerjakan-kerjaku Biar kami kerjakan-kerjakan Tapi orang DPR berbicara Iya pak Sudah tak kemarin Di situ saya berbicara Bapak Ibu Saudara Saya berbicara Saya ceritakan dengan istri saya Dan sahabat saya Pak Berton Yang ganteng manis Bagaimana gaya-gaya Menangkah kita ini kalau maju Maju aja Ini semangat Bapak ini Tidak pernah Maju aja Perkara kalah belakangan itu Bahwa ini semangat saya Ini saya senang seperti ini Maju aja Oh iya ya Masa orang lain bisa Kita tidak bisa Memang Bapak Ibu Jujur mengatakan Memang saya sudah rencanakan Sebelumnya Uang kita ada di tangan orang Ada sekitar 500 juta Tapi belum ada di tangan kita Di tangan orang Dan sampai Nanti kalau bulan 11 Meninta Oh iya Jadi Seiring waktu Bapak Ibu Bukan jadi Jadi-jadi Di situ menangis Dan berlut Panggil semua Tuan-tuan Ini para dosa-dosa Apa kira-kira Sampai Kampang Bapak Ayo Kata Tuan-tuan Pastuan Kita Kampung Hamba-hamba Tuhan Kita berdoa Kami berdoa Di situ Berapa kali kami berdoa Sebelumnya Sampai Sebelum Pemperangan Nanti kita berdoa Di situ Berdoa Sampai pada Hari Jadinya Kami teringat Dengan Pemperangan Dan cerihan Mereka Pujian Pemperdibat Tujuh kali Ini para Bapak Ibu Di sini semua Kami Malam-malam Kami berdoa Tujuh kali Kami berdoa Tujuh kali Tiba-tiba Bapak Ibu Pagi-pagi Datang pendeta Dan saya Sebut Kewang 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 Pak Bulu Sudah Pecelapangan Wah Apa yang Pecelapangan Gak ngerti saya Apa yang Pecelapangan Gak ada lagi Harapan bagi kita Bapak Pak Udah Emot Naik Pikir Saya Dengarkan Sama-sama Apa yang Pecelapangan Gak ada lagi Harapan Sudah Dilimut Kemenang Semuanya Kalau itu Engkau Datang Di sini Untuk Mendengar Kegagalan Pekir Di sini Saya Langsung Emosi Saya Nggak Mau Dengar Di Nistri Saya Saya Berjuang Di sini Di dalam Nama Tuhan Saya Tidak Berjuang Dengan Pribadi Saya Kalau itu Semangat Bapak Saya Tugas Semangat Katanya Pasti Bapak Menang Pasti Bapak Menang Menang Puji Tuhan Hasil Bapak Ibu Ini orang Bapak Tuhan Baik dari Kereja Ini Yang Tidak Lepas Bapak Lepas Bapak Lepas Gelisah Bagaimana Kereja Kami Berdongar Jauh Sebulun Itu Bapak Ibu Rencana Tuhan Para Kereja Kami Semua Yang Mendukung Di dalam Dua Yang Awalnya Saya Tidak Pernah Menceritakan Tapi Mereka Juga Turut Mengambil Bagian Tapi Puji Tuhan Yang Tidak Tak Terbayangkan Tuhan Membuka Jalan Semuanya Melalui Rekan Rekan Sahabat Sahabat Melalui Hamba Tuhan Lewat Daripada Doa Ada Bantuan Menteri Juga Pada Hari Hanya Bapak Ibu Yang Terjadi Saya Tidak Bayang Lisa Karena Saya Sudah Berpikir Satu Hal Yang Firman Tuhan Yang Selalu Mengajarkan Menjadi Berkat Bapak Bisa Segala Kekhawatiran Serahkan Kepadahan Karena Satu Petos Pasal Itu Menjadi Pegangan Sayang Menjadi Tentara Dan Pada Saat Ini Juga Saya Serahkan Saya Biar Saya Serahkan Kepada Tuhan Saya Bagaimana Bagaimana Kita Serahkan Kepada Tuhan Kalau Tuhan Mengizinkan Kita Ya Udah Kalau Tidak Ya Udah Orang 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 Yang Saya Tidak Sebut Satu Persahat Tuhan Jawab Tuhan Kalau Saya Pinggir Bapak Ibu Sudah Ngasih Tuhan Urutan Saya Urutan Nomor Tujuh Kalau Dalam Sehingga Menang Tidak Ada Tetapi Satu Hal Tadi Saya Kutip Kepada Firman Tuhan Yang Disampaikan Oh Tuhan Mereka Berperang Membawa Uang Uang Tapi Saya Tidak Mampu Itu Tuhan Saya Tahu Hati Manusia Ada Di Tengah Tuhan Katakan Amin Amin Begitu Juga Buat Anak Amin Untuk Memerbekakan Jangan Mengandalkan Kehidupan Kenapa Yang sebentar lagi Lewat ini Pasti banyak Cemu Pasti banyak Yang diberendakan Kalian Percuma Kalian Sarjana Tidak Usah Orang lain Bisa saja Orang tua kita Bisa saja Saudara-saudara kita Itu yang Merendakan Kamu Nantinya Ingat Di saat itu Kamu harus Memeriki Sikap Yang Merdeka Ada Waktu kami Di SMPK Saya Diciptakan Untuk berhasil Saya Menutup Telinga Terhadap Suara Sumpah Nggak usah Dengar Suara Sumpah Kalau Tuhan Telah menolong Pusingkan pada saat ini Dapat bisa Menyelesai Masa Tuhan Tidak bisa Memberikan Pekerjaan Usaha-usaha Atau Pelayanan-pelayanan Yang luar biasa Kata-kata Nabi Tapi Satu hal Engkau Memiliki Semana Jangan Hanya Bertidur-tiru Saja Sarjana Itu Sudah Saya Sampai Kau Yudisium Hanya Bentuk Sebuah Kertas Yang Mengatakan Sarjana S1 Nggak ada Apa-apa Yang bisa Dikas Sama Kalian 20 Bici Kalau Hanya Itu Yang Dianalkan Kita Dapat Apa-apa Tapi Yang Dan Percaya Tuhan Pasti Turun Bekerja Segala Sesuat Halilu Selanjutnya Bapak 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 Saudara Kasih Tuhan Satu Biremiah Pasal 17 Ayat 7 Mengatakan Diberkatilah Orang Yang Mengandalkan Tuhan Dan Menaruh Sekali Lagi Diberkatilah Orang Yang Mengandalkan Tuhan Dan Menaruh Ada yang Mengandalkan Tuhan Tidak Menaruh Harapannya Saya berprinsip Kemarin Kalau Tuhan Kalau dia Ditorong Tuhan Saya juga Harus Ditorong Pada Kesempatan Ini Bapak Ibu Sedikit Saya Melihat Sejarah Dari SETA Di Nias Barat Pemerintah Tidak Menunggu SETA Hadir Di Kabupaten Nias Barat Tapi Mereka Menaruh Harapan Kepada Tuhan Tidak 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 Secara Keduturan Jokowi Disitu Mereka Datang Berlomba Lombong Akhirnya Jokowi Mengata Apa Yang Kau Untuhkan Dan Itulah Gedung Yang 40 M Dibayar Oleh Negara Kalau SETA Nias Barat 40 M Kita Yang Dan Percaya SETT Siar Nauli Dapat Kita Seperti Demikian Katakan Amin Selanjutnya Bapak Ibu Untuk Memerka Memiliki Sikap Kehidupan Yang Mengasihi Sekali Lain Memiliki Sikap Kehidupan Yang Mengasihi Beda Yang Mengasihi Beda Yang Dikasihi Orang Yang Mengasihi Tidak Hitu Hitungan Performer Mau Memberi Itu Orang Yang Mengasihi Tapi Orang Yang Mau Dikasihi Berbeda Muka Suka Meminta Minta Itu Muka Dikasihi Jangan Anak Nekam Yang Dikasihi Yang Suka Ditorong Nekam 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 Sikap Yang Mengasihi Amin Anak Kami Yang Misuda Misuda Wati Katakan Kita Memiliki Sikap Yang Mengasihi Jangan Suka Mau Ditorong Itu Suka Yang Sifat Yang Dikasihi Tidak Hal Maju Tapi Beliki Sifat Yang Mengasihi Suka Memperi Suka Berkorban Tuhan Tuhan Pasti Memperhitungkan Apa Yang Kau Lakukan Itu Jangan Langsung Nanti Yang Lulusan Daripada Teologi Langsung Berpikir Membuka Sidang Sebesar Ini Melihat Ada Proses Jangan Langsung Menjadi Pemimpin Ada Proses Ada Beberapa Yang Dicatat Disini Ada Kasih Kasih Pilihan Menggemaran Kasih Persaudaraan Atau Persahabatan Seperti Kami Dengan Pak Beton Persahabat Kami Udah Berapa Tahun Ini Yang Salah Saya Sama Pak Beton Ini Ia Mungkin Karena Udah Lama Di Jawa Tidak Nampak Kalau Marah Dia Cukup Baik Kode Saja Ini Beliau Sudah Sembilan Tahun Dan 2015 Dan Tidak Pernah Ada Kesekan Diantara Kami Mungkin Sudah Memiliki Sifat Seperti Orang Jawa Kalau Marah Dia Senyum Kalau Kalau marah Dia Mengasihi Kalau Sudah Tersenyum Dia Senyum Ada Senyum Bebas Kalau Senyum Manis Tertutup Itu Bagus Berarti Masih Bisa Ada Perikatan Yang Manis Kalau Sempat Bahaya Tapi Sahabat Itu Lebih Daripada Persaudara Katakan Alam Banyak Sahabat Sahabat Saya Semuanya Ini Sahabat Sahabat Saya Saya Tidak Pernah Merasakan Saya Kami Bersaudara Tiga Orang Hanya Satu Laki Laki Saya Satu Tapi Saya Tidak Merasa Hanya Satu Laki Laki Semua Menjadi Banyak Sahabat 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 Merasa Senang Dan Bahagia Bersama Sama Dengan Para Dose Dose Disini Yang Selalu Mendukung Ya Walaupun Tidak Pernah Dikasih Honor Honor Tetap Semana Amin Senang Akan Kucing-kecil Kecil Kecil Supaya Bapak Tidak Mendengar Tidak Pernah Berpikir Tapi Satu Hal Waktu Saya Sampaikan Kami Datang Disini Bapak Bukan Mengajar Itu Tapi Kami Melayani Tentang Dulu Buat Para Rekan Bapak Bapak Berapa Pemorbanan Yang Mereka Keluarkan Di Dalam S2 Sedangkan S1 Saja Bagaimana Kalau Kita Pikir Seperti Begitu Sedangkan WM Raja Disini 2.900.000 Gaji Kalau Kita Cerita Tentang Ketan Ini Tidak Bapak Untuk Apalagi Pak Afrado Ongkos Kendaraannya Ada pulang Pergi Sudah Habis 200.000 Sekali Perjalanan 200.000 Apa Ini Masih 10.000 Sekali Mengajar Kalau Itu Yang Diantarkan Orang Ibu Tahuruk Kalau Kita Berpikir Berapa Lagi Tapi Memiliki Hati Allah Kasih Persahabat Selanjutnya Kasih Eros Mengajut Tentang Masalah Cinta Banyak-banyak Anak-anak Kami Disini Yang Masih Sekolah Janganlah Dibangun Masalah Cinta Tapi Cinta Terhadap Cinta-cinta Boleh Amin Hubungan Cinta Cinta Terhadap Cinta-cinta Karena Berbeda Kita Kalau Apa Cinta Terhadap Cinta-cinta Ya Saya Waktu Mencinta-cinta Menjadi Seorang Tentara Dulu Apapun Saya Temu Ya Karena Ada Cinta-cinta Saya Ya Saya Sedikit Menyaksikan Bawa itu Saya Kecil Saya Buat Cinta-cinta Ingin Jadi Seorang Tentara Dan Pengacara Orang Tua Saya Mendoakan Saya Supaya Menjadi Pendeta Terupanya Dapat Tercapai Semuanya Yang Saya Tidak Sangka Itulah Sebagai Cinta Orang Tua Juga Dalam Kehidupan Kita Juga Jangan Kita Lupa Anak-anak Kami Selesaikan Lagi Kuliah Kalian Ya Yang Tadi Jangan Menaruh Rasa Cinta Dulu Walaupun Ada Sedikit Tapi Jangan Dulu Ya Haleluya Anak-anak Masiswa Haleluya Yang Selanjutnya Kasih Agape Pengorbanan Yesus Sudah Berkorban Pengorbankan Anak-anak Kepada Kita Penuh Pengorbanan Cinta Kasih Itu Penuh Pengorbanan Menjadi Sekolah Itu Penuh Pengorbanan Ini Baru Selesai Bapak Alfius Kemarin Melasai S3 Pengorbanan Banyak Kami Juga Berjalan Kepi 2020 Penuh Pengorbanan Udah Diancam Saya Kemarin Itu Kalau Tidak Bayar Uang Kuliah Semestari Bapak Kami Kedua Ya Tak Bapak Kupilang Ini Lagi Habis Basah Kuyuk Ini Bapak Tolong Dimangunkan Dengan Secara Sesama Gak Tahu Itu Kalau Mau Kuliah Silahkan Kalau Enggak Kami Disini Bukan Mendengarkan Keluhan-Keluhan Yang Kami Terima Disini Mahasiswa Yang Aktif Bahaya Ini Bisa Katakan Bantulah Kami Dulu Ya Karena Ada Semester Semester Situasi Dan Kodis Memang Kekcil Bagi Orang Yang Punya Uang Hanya 6 Juta Satu Semester Tapi Pada Saat Ini Mohon Maaf Lahir Bayar Tidak Saya Bila Pertemuan Kita Nanti Pada Hari Layar Kedepat Saya Katakan Pembang Pada Saat Pembang Kita Menuju Ke Perhasilan Itu Ada Pembang Tentang Banyak Orang Yang Jadi Praktis Tidak Ada Yang Praktis Setidak Yang Pemikiran Kita Untuk Meraih Kembali Kali Indonesia Banyak Dara-Dara Yang Berkorban Banyak Orang Yang Berkorban Belum Lagi PKI Sudah Selesai Merdeka Masuk Lagi Gerakan Gerakan PKI Partai Komunis Indonesia PKI Tantangan Tidak Segampai Yang Kita Bayangkan Pada Saat Ini Indonesia 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 Maju Nusantara Baru Indonesia Nusantara Baru Indonesia Maju Pemorbanan Baya yang Harus Diperbarukan Maka Sesuai dengan Pada kesempatannya Yohanes Pasal 8 Ayat 31 Mengatakan Jikalau Kamu Tetap Di Dalam Firmanku Dan Kamu Benar-benar Muridku Kamu Akan Mengetahui Kebenaran Itu Yang Memerdekakan Kamu Jikalau Jikalau Kamu Tinggal Dalam Firman Dan Kamu Benar-benar Melahukannya Kau Mengetahui Kebenaran Itu Yang Memerdekakan Kamu Bapak Saudara Kasih Tuhan Akhirnya Kami Juga Mengakhiri Orasi Kami Ini Melalui Sedikit Pantun Boleh Bapak Ijinkan Saya Menyampaikan Pantun Tanjung Pinang Tanjung Layak Orang Orang Memakai Tonga Hati Senang Sungguh Bahagia Orang Tua Merasa Bangga Bangga Orang Tua Bangga Orang Tua Saya Lanjutkan Jalan Kemukit Belok Tekanan Hati Hati Banyak Pandang Sungguh Terasa Semua Pemorbanan Kini Bahagia Telah Dili Sudah Demikian Angkat Pertas Sampai Tuan Sampai Sampai Mari kita Bantik Kembali Ketangan Kujian Kita Kupersyukur Buat Kasi Tuan Sampai Dengan apa yang tak dibalas, anggotanku yang adikkan Dan makhlukku selalu menyerangkan hatimu Kenapa kali ku melihat, membuatkan tanganku Ku ajarin dan biarkan kuasa-ku yang terdolong hidupku Sungguh ku banyak-bahan mengerti Masanya hal yang ku, mau indah, mau merangkasi Ku bersungguh matahimu, menawarkan hidupku Oh Yesus, Tuhan dan kerajaku Dengan apa yang tak dibalas, anggotanku yang adikkan Dalam hidupku selalu menyerangkan hatimu Memangkan diriku, tetap membalu Ku melihat, ketuakan tanganku Ajarin dan pujata Semangat, nyata dalam hidupku Sungguh ku tak dapat mengerti Masanya hal yang ku, mau indah Oh 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 Indah Terima kasih Kami berterima kasih kepada mu Tuhan Buat firman mu yang mengajarkan kami Terbatas hamba mu menyampaikan kebenaran firman mu Tapi roh kudusmu tidak pernah terbatas Untuk mengajarin dan memimpinkan Di dalam dan demi nama Tuhan Yesus Kami telah berdoa dan bersyukur kepadamu Haleluya Amin Terima kasih ibadah yang telah diaksanakan pada hari ini Dan pada saat ini kita masuk pada acara yang keempat Yaitu acara wisuda Pertama, pembukaan sidang senat terbuka Yang dipimpin Ketua STT Siarnoli, Bapak Famonikulo, SH, SPDK, MPD, CPL Kami berselamat Pada hari ini, tanggal 24 Agustus, 23 Agustus tahun 2024 Senat terbuka, wisuda keempat angkatan kelima Sekolah Tinggi Teologi, Injili Arasnawarta Panuli Program studi, sarjana teologi, dan sarjana pendidikan Di dalam nama Bapak Putra Dadok Kedus Secara resmi Dinyatakan Dibuka Terima kasih Pada saat ini acara yang kedua Menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya dan Mars Setia Hadirin kami undang berdiri Indonesia Indonesia Tanah baikku Panakku 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 Disanalah Aku berdiri Jadi Pandu Hidupu Indonesia Kebangsaanmu Bangsa dan tanah airku Marilah kita berseru Indonesia bersatu Hiduplah tanahku Hiduplah negeriku Bangsaku Rakyatku Semuanya Bangunlah jiwanya Bangunlah baratnya Untuk Indonesia Raya Indonesia Raya Merdeka 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 Panakku Negriku Yang ku cinta Indonesia Raya Merdeka 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 Diluka Indonesia Raya Raya Indonesia Raya Merdeka 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 Panakku Radriku Yang ku cinta Indonesia Raya Merdeka 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 Diluka Indonesia Raya Merdeka 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 Dan kabar keselamatan bagi orang-orang yang kebenar. Bintik kami Tuhan, sertai kami Tuhan, mulialah nama-Mu. Bintik kami Tuhan, sertai kami Tuhan, mulialah nama-Mu. Bintik kami Tuhan, mulialah nama-Mu. Bintik kami Tuhan, sertai kami Tuhan. Kami mahasiswa setia siap Tuhan, bintakan Injil-Mu. Bintakan Injil-Mu. Hadirin kami persilahkan duduk. Tentang wisuda keempat, angkatan kelima, sarjana teologi dan sarjana pendidikan agama Kristen. Sekolah Tinggi Teologi Injili Arasama Tapanuli tahun 2024. Menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan kalender akademik peraturan akademik STT Siarnaul di tahun 2023-2024. Memutuskan, pertama, bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini, telah menyelesaikan studinya dengan baik dan dinyatakan lulus pada program Sarjana Teologi STH dan Sarjana Pendidikan Agama Kristen SPD yang akan dilantik pada upacara wisuda keempat, angkatan kelima, mahasiswa Sekolah Tinggi Teologi Injili Arasama Tapanuli tahun akademik 2023-2024. Tanggal 23 Agustus 2024. Kedua, sebagai tanda lulus kepada mereka, diberikan ijazah dan mereka berhak menggunakan gelas tersebut sesuai dengan jenjang pendidikan dan ilmu seperti yang tercantum dalam ijazah tersebut. Ketiga, biaya yang ditimbulkan dalam pelaksanaan wisuda ini dibebankan kepada masing-masing mahasiswa-mahasiswa. Ditetapkan di Tapanuli Tengah pada tanggal 23 Agustus 2024. Sekolah Tinggi Teologi Injili Arasama Tapanuli STT Siarnauli Ketua, ketua ditanda tangani dan stempel Famonigule SH MPD CPL Lapiran surat keputusan Ketua Sekolah Tinggi Teologi Injili Arasama Tapanuli STT Siarnauli Tapanuli Tengah, nomor 04-SK-W-STT-SYarnauli-Romawi 8-2024. Program Studi Teologi 1. Maragia 2. Murniaman Menderva Program Studi Pendidikan Agama Kristen 1. Francisca Menderva 2. Mikarwati Lauli 3. Modianawati Gule 4. Samunaha Gule Demikian pembacaan SK Terima kasih pembacaan SK oleh Ibu Kaprodi Pendidikan Agama Kristen Kita masuk pada acara yang keempat, yaitu penyembatan sambir kepada mahasiswa Wisudawan Wisudawati STT Siarnauli Nama tanggal lahir Dahana Hilikodu 31 Agustus tahun 2000 Anak dari ayah Arosiduhu Gea, ibu Dalidana Gea Judul Sekripsi Model Gembala Menurut Paulus Berdasarkan Kitab 1 Petrus Pasal 5 Ayat 2-3 Karakter Jemaat di Gereja Pentakosta Indonesia Sidang Sibuluan Nauli Dengan IPK 3,49 Sangat menguaskan Murniaman Menderva NIP 2020-0708-194 Tempat tanggal lahir Hiliadulo 24 Januari 1987 Anak dari ayah Tolonaso Menderva Ibu Filina Zai Judul Sekripsi Implementasi doa syafaat dalam mewujudkan kesetiaan beribadah Jemaat Menurut 2 Timotius Pasal 2 Ayat 1-4 Di Gereja Pentakosta Isa Almasih Indonesia GPIA Jemaat Evata Perumpunan Sibulga Dengan IPK 3,43 Sangat memuaskan Francisca Menderva NIM 2001-04-044 Tempat tanggal lahir Rawak Makmur 18 Februari tahun 2002 Anak dari ayah Yuliasa Menderva Ibu Marnia Tindraha Judul Sekripsi Strategi Guru Pendidikan Agama Kristen Dalam mengerahkan peserta didik Untuk memanfaatkan media sosial Secara efektif dan efisien Di Sekolah SMP Swasta Oikumene Selalu di kelas 7 dan kelas 8 Dengan IPK 3,20 memuaskan Mikarwati Loli NIM 2020-07-08-035 Tempat tanggal lahir Butagurgur 20 Maret 2002 Anak dari ayah Elisofi Loli Ibu Yundiria Zilimu Judul Sekripsi Strategi Guru Pendidikan Agama Kristen Dalam penggunaan genjet Demi meningkatkan minat belajar siswa Kelas 71, 72, dan 73 Di SMP Negeri 2 Pandang Noli Dengan IPK 3,43 Sangat memuaskan Mudianawati Kulo NIM 2020-07-08-036 Tempat tanggal lahir Lasara Bagau 22 Mei 1998 Anak dari ayah Maretikulo Almarhum Ibu Sabani Nuru Judul Sekripsi Penggunaan media sosial WhatsApp Sebagai pendukung materi bahan ajar Di luar jam belajar sekolah Untuk meningkatkan motivasi belajar peserta didik Di kelas 8 SMP Negeri 2 Pandang Noli Dengan IPK 3,24 Memuaskan Samona Hagea NIP 2020-07-08-199 Tempat tanggal lahir Dahana 14 April 2002 Anak dari Ayah Yasa Atogea Ibu Anaria Zega Judul Sekripsi Strategi Guru Pendidikan Agama Kristen Dan memimpin peserta didik Untuk menggunakan teknologi informasi dan komunikasi dengan benar Di kelas 11 SMA Negeri 3 Sibolga Tahun Ajaran 2023-2024 Dengan IPK 3,68 Dengan IPK 3,68 Jumlah Ikau setia Ikau setia Ikau setia Kami wisudawan wisudawati Kami wisudawan wisudawati Sekolah Tinggi Teologi Nijili Arstama Tapanuli Berjanji Berjanji Satu Setia pada misi Setia pada misi Dalam Kristus Dalam Kristus Dan misi Dan misi Sekolah Tinggi Teologi Nijili Arstama Tapanuli Sekolah Tinggi Teologi Nijili Arstama Tapanuli Dua Berat dalam kasih Berat dalam kasih Dalam persatuan Dan persatuan Serta menjunjung tinggi Serta menjunjung tinggi Nama baik Nama baik Alma mater Alma mater Dalam pengabdian Dalam pengabdian Kepada gereja Kepada gereja Bangsa Bangsa Dan negara Dan negara Tiga Tiga Teguh dalam kebenaran Teguh dalam kebenaran Dan panggilan Tuhan Dan panggilan Tuhan Dalam menjalankan amanat agung Dalam menjalankan amanat agung Dan misi gereja Dan misi gereja Empat Empat Inovatif dan kreatif Inovatif dan kreatif Dalam pelayanan Dalam pelayanan Dimana saja Dimana saja Sesuai dengan karunia Sesuai dengan karunia Rohani pengetahuan Rohani pengetahuan Yang dikeruniakan Tuhan Yang dikeruniakan Tuhan Demi keberhasilan pelayanan Demi keberhasilan pelayanan Yang untuk kemuliaan Tuhan Yang untuk kemuliaan Tuhan Lima Lima Aktif memberikan sumbang simoril Aktif memberikan sumbang simoril Dan materil Dan materil Serta pemikiran konstruktif Serta pemikiran konstruktif Bagi gereja Bagi gereja Maupun almamater Maupun almamater Setia tanpa memandang denominasi Setia tanpa memandang denominasi Dan diskrimasi Dan diskrimasi Doa pemutusan dan pujian Wisudawan Wisudawanti Bapak aku cintakan Aku memuji Aku 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 Menembang Aku Menyembang Menyanyilah Aleluia Bapak aku cintakan Bapak aku cintakan Bapak aku cintakan Bapak aku cintakan Aku 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 Menyanyilah Bapak aku Menyanyilah Bapak aku cintakan Bapak aku Menyanyilah Aku Aku Menyanyilah Aku Menyanyilah Bapak aku Aleluia Bapak aku cintakan Bapak aku cintakan Terpujilah Tuhan Malah diritunggal Bapak anak dan Ruh Kudus Allah Abraham Isaac Dan Yaakub Allah yang kami kenal Kami sembah Di dalam nama Tuhan Jesus Christus Pada hari ini Tuhan 23 Agustus 24 ini Bapak Kami bersama Para dewan dosen Dan seluruh Para pendeta Yang berkenan Hari-hari ini Kami berdoa Untuk para Misudawan Yang sedawati Hari ini Tuhan Yang telah menerima Melantikan Perkenaan gelar Dan gelusan Pada saat ini Kami berdoa Tuhan Memerangkatkan mereka Dengan pekorapan Terulah hikmat Allah Memberkati mereka Memakai mereka Tuhan Dalam tugas Pelayanan pekerjaan Tuhan Baik dalam Pelayanan gereja Bahkan juga Tuhan Dalam pelayanan Pendidikan Kami berdoa Biarlah hikmat Allah Kasih karunia Tuhan Turun atas Para wisudawan Sudawati Rokudus Dan murah Memberkati mereka Memakai mereka Dalam pelayanan mereka Tuhan Kami percaya Kebudayaan Tuhan Berkat Allah Turun atas Para mahasiswa Yang diwisudawan Ini Tuhan Dan biarlah Kebudayaan Tuhan Dinyatakan Bagus Kami berdoa Tuhan Memerangkatkan mereka Dengan puasa Biarlah mereka Tuhan Menjadi berkat Dimanapun mereka berdiri Seperti moto kami Tuhan Rich to unreached Itu mereka Klaim dan mereka hidupi Mereka mencari jiwa Memenangkan yang terhilang Yang terbebar Untuk datang kepada Kristus Bagi-Mu Tuhan Segala pujian Hormat dan kemuliaan Kami percaya Allah memberkati Dan memempukan Para wisudawan Wisudawan Kami berdoa Dan mengucap syukur Kepada Di dalam nama Allah Bama anak Dan Rokudus Terima dan dengarkanlah Doa kami Jadilah kehendak Bagi kami Ya Tuhan Amin Selamat pagi Terima dan dengarkanlah Terima dan dengarkanlah Terima dan dengarkanlah Terima dan dengarkanlah Yang bertharab padamu Tuhan 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 Bukan dengan kuatku, ku bernyala Bukan dengan kuatku, ku bernyala Bukan dengan kuatku, ku jalan bikin bukti Bukan dengan kuatku, ku bernyala 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 Tidak berhubung dengan haramku Tidak berharap padamu Semangu tahu Yesus Tidak Tidak berhubung dengan haramku 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 Bukan dengan murahku mencari hidup ini Bila aku boleh, takkan kasihmu dapat Bila aku boleh, takkan kasihmu dapat Bila aku boleh, takkan kasihmu Bukan dengan murahku mencari hidup ini Terima kasih doa pemutusan dan juga pujian Mahasiswa Wisudawan, Wisudawati Semoga amanah boleh mereka kerjakan di medan pelayanan Amin Kepada 4 tahun kurang lebih menjalani pendidikan di SPSI Sudah menjadi yang terbaik Sehingga pada saat ini dia terpanggil diantara teman-temannya Dengan nama anak kami Atas nama Mara Gea Kepada orang tua kami Kami persilakan untuk maju ke depan Dengan segala hormat Kepada orang tua kami Dari Bapak Kasih Pendidikan Kemenang Tapan Mulitengah Untuk boleh memberikan penghargaan ini kepada Bahaya mahasiswa berprestasi Dari Bapak Kasih Dari Bapak Kasih Dari Bapak Kasih Dari Bapak Kasih Terima kasih. 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 Terima kasih.